Dan kita ini beralih ke kabar lain dimana setelah sebekan menghilang akhirnya Sundi Tanuwijaya tampil di balai kota Jakarta. Sundi bahkan belak-belakan di depan wartawan memaparkan beragam tudingan bahwa dirinya menjadi perantara pengusaha dan gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahyapurnawa. 18 tentara Filipina. Soal pencegahan belum dapat surat dari imigrasi, cuma harusnya ya bener ya pasti dicegah, dicekal, karena kan Mas KPK udah bicara. Intinya supaya siap aja kasih keterangan nanti. Semoga lebih cepat lebih baik lah. Hari ini ngantor ngantorin mbak? Hari ini ngantor. Ya seperti biasa. Ya seperti biasa. Seperti dengan pengusaha-pengusaha lain aja kenal. Dekat bagi mana? Sama semua juga dekat, sama semua juga baik. Gak ada bedanya. Pak Sunni, Pak kok pernah cerita, Pak Sunni keberapa kebebasan nanti apa yang ada? Ketika, kalau Pak kok kok kok, apa yang ada diimigrasi ini? Berapa sih mungkin? Berapa sih kebetulan lain? Setiap kali Pak Ahok itu ketemu politisi ataupun, nggak setiap kali ya. Tapi banyak-banyak kali ketemu mereka selalu ajak saya. Pak kamera pak? supaya ada saksi katanya, kemudian juga kan kebanyakan kalau politisi dan pengusaha itu mau bicara soal politik, artinya kalau misalkan bicara soal politik ya kebanyakan ajak saya supaya saya bisa kasih masukan-masukan. Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta hari ini menjadi saksi kasus suap praperda reklamasi. Mereka antara lain Ketua DPRD Prasetyo Edy, Wakil Ketua Badan Legislasi, Meri Hotma, Wakil Ketua DPRD, Muhammad Taufik, serta anggota Badan Legislasi, Muhammad Sanghaji. Prasetyo Edy langsung masuk ke Dung KPK tanpa memberikan keterangan kepada media. Sementara Muhammad Taufik menyatakan kontribusi pengembangan sebesar 5% sudah ditentukan. Sedangkan tambahan kontribusi tidak memiliki dasar hukum, sehingga menjadi hak gubernur. Tambahan kontribusi itu tidak ada dasar hukumnya, makanya kita bilang itu silahkan dipergub. Itu soal 5% 15% itu simulasinya, gitu ya. Simulasi? Bukan, karena tidak ada dasar hukumnya, kita bilang silahkan saja dipergub. Karena dipergub ini kan harus ada dasar hukumnya. Tapi kalau dipergub, akan mudah dibatalkan kalau... Itu kan, kenapa? Tidak ada dasar hukumnya, dasar hukumnya diskresi. Kalau diskresi kewenangan eksekutif kan, bukan DPRD. Bukan penurunan, karena tidak ada dasar hukum, kita berpedoman kalau yang 5% itu kan ada perda yang lama, ada usulan boh penas, gitu loh. Jadi kan mesti ada dasar, jadi ada tiga. Kewajiban, kontribusi, nah cuma dua sebenarnya yang tidak ada dasar hukumnya. Ada tambahan kontribusi, itu buat DKI bikin sendiri. Soal tudingan menerima aliran dana dari pengembang, M. Taufik membantahnya. Uang yang mengalirkan angkutan di PRD dari kliat swasta dari Agung Sedayu, Pak? Saya, saya gak pernah berhubungan dengan Agung Sedayu. Saya gak pernah berhubungan. Jadi sama sekali gak ada? Gak ada, gak ada, gak ada. Ya, Pak, makasih. Sebentar itu, Muhammad Sanghaji mengatakan, tidak banyak tahu soal raperda reklamasi. Saya ini kan lebih banyak gak ikut rapat, ya. Jadi lebih banyak gak tahu, makanya saya ini. Lebih banyak gak ikut rapat balik dah, karena kesibukan-kesibukan partai. Jadi... Pak, pembahasan raperda itu masih alat untuk laporan data-tata total dan bukan untuk laporan raperda. Saya gak ikut terobanya lah. Saya gak ikutin di balik dah itu rapat. Rapat balik dah gak terobanya karena kesibukan partai. Tapi Anda mengetahui, Pak, reklamasi ini, Pak? Ya, di... Ijin dan pembahasan raperdanya. Pembahasan juga saya gak terlalu terperinci, ya. Gak terlalu paham juga. Karena gak pernah ikut, ya. Kalau di absensi mungkin dua kali, tiga kali. Kalau di absensi mungkin dua kali, tiga kali. Kalau di absensi mungkin dua kali, tiga kali. Iya, tapi kan cuma rapat zonasi aja. Makanya saya dipanggil dalam rangka balik dah itu. Gak menyesal. Dalam perkara suap raperda reklamasi, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yaitu mantan anggota DPRD Muhammad Sanusi, Presidir PT Agung Podomorolen, Arisman Wijaya, dan karyawannya Trinanda Prihartono. KPK menangkap Sanusi yang diduga menerima suap dua miliar rupiah dalam operasi tangkap tangan pekan lalu. Selain itu, KPK juga meminta imigrasi mencekal bos PT Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan, eksekutif Agung Sedayu Group Richard Halim, dan staf khusus gubernur DKI Suni Tanu Wijaya. Dari Jakarta, Sintiare Daus Aulia, TV One mengabarkan. Pasti terkait kasus korupsi pemirsa hingga sore hari ini pemeriksaan terhadap Ketua DPRD DKI Jakarta dan sejumlah anggota DPRD DKI lainnya masih berlangsung di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka diperiksa terkait dengan kasus suap proyek reklamasi Teluk Jakarta. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, Wakil Ketua DPRD DKI, Mohamad Taufik, dan anggota Balikda DPRD, Ongin Sangaji, mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjalani pemeriksaan kasus dugaan suap anggota DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi. Selain itu, KPK juga memanggil sejumlah pejabat di DPRD DKI, di antaranya Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferial Sofian, Wakil Ketua Balikda DPRD DKI Jakarta, Meri Hotma, dan Kepala Subbagian Raperda DKI Jakarta, Dameria Hutagal. Pemanggilan ini terkait dengan kasus suap proyek reklamasi terhadap Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta. Sanusi diduga menerima suap secara bertahap yang jumlahnya mencapai 2 miliar rupiah. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya pemeriksaan pimpinan dan anggota DPRD DKI Jakarta, kita akan langsung bergabung dengan Nadia Atmaji di gedung KPK Jakarta. Nadia, KPK memeriksa cukup banyak pimpinan DPRD dan anggota DPRD DKI Jakarta terkait dengan kasus suap proyek reklamasi DKI. Apa peran dari masing-masing anggota DPRD yang diperiksa hari ini? Zylvia, betul sekali sejak pukul sekitar 10 pagi tadi sejumlah anggota DPRD diperiksa untuk memberikan keterangan terkait dengan dugaan suap pembahasan rancangan peraturan daerah DKI Jakarta terkait dengan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang juga raperda terkait dengan tata ruang kawasan strategis pantai utara Jakarta. Terkait dengan apa saja keterangan yang diberikan oleh masing-masing dari anggota DPRD ini tentu saja terkait dengan kronologi sebagaimana proses pembahasan dari rancangan perda ini dilakukan karena menurut informasi yang kami catat pada tanggal 16 Maret ini adalah puncak dari pembahasan raperda ini diketahui bahwa pada hari selanjutnya yakni pada tanggal 17 direncanakan merupakan pengesahan dari raperda tersebut. namun masih ada satu pasal yang mengganjal dan cukup alot dalam pembahasannya yakni sejak tahun lalu itu adalah terkait dengan adanya usulan dari pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk menambahkan kontribusi sebanyak 15% dari para pengembang di luar dari 5% yang sudah diatur dalam peraturan sebelumnya dan bersumber dari itulah kemudian muncul dan juga ada dari petinggi badan legislasi yaitu Muhammad Taufik yang diketahui merupakan politisi Partai Gerindra yang diketahui juga merupakan kakak kandung dari Muhammad Sanusi yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembahasan raperda ini Zylvia Nadia kemudian terkait dengan kasus operasi tangkap tangan jaksa di Bandung, Jawa Barat apakah KPK sudah menjelaskan? ini terkait dengan kasus apa penangkapan tersebut dan apa barang bukti yang dimiliki KPK? hingga saat ini Zylvia belum ada pernyataan resmi dalam bentuk konferensi pers tetapi kami dari awak media di KPK telah mendapatkan konfirmasi via SMS yang diberikan oleh pimpinan KPK yang membenarkan adanya OTT jaksa yang merupakan jaksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan hingga saat ini kami mendapatkan gambar adanya mobil dari penyidik KPK yang membawa mobil yang bermerek Pajero dengan nomor polisi B1978PN mobil ini berwarna hitam dan diduga di dalamnya ada dua orang ajudan yang menggunakan baju dengan tempelan atau tulisan identitas Kabupaten Subang diduga di dalamnya juga ada Bupati atau Kepala Daerah Subang, Jawa Barat yang mana kemudian penyidik KPK menggeledah isi dari mobil Pajero ini diketahui di dalamnya ternyata ada plastik yang berwarna kuning plastik ini berisi uang dengan pecahan Rp50.000 yang diduga merupakan plastik dari money changer dan kemudian penyidik KPK membawa dua orang ada tiga penyidik KPK yang kemudian membawa dua orang PNS yang diduga merupakan anak buah dari Kepala Daerah ini dan juga diduga bahwa berdasarkan informasi yang beredar kasus yang menyeret atau yang diduga ini terjadi adalah terkait dengan korupsi yang dilakukan oleh korupsi ini terkait dengan adanya dugaan di BPJS dan ini merupakan kasus yang ditangani oleh Kejati Jawa Barat yang merupakan limpahan dari Mapolda, Jawa Barat Demikian Zilvia kembali ke studio Nadia Atmaji melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta